Hai guys, nama aku Endo dan kali ini aku akan membagikan tutorial cara membuat video Minecraft Cinematic di Petrock Edition. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian like dulu video ini dan jangan lupa subscribe ya. Pertama, buat skrip. Skrip berguna untuk memberikan gambaran yang telah ditentukan sebelumnya tentang apa yang akan diketahkan dan adegan apa yang akan diambil agar sesuai dengan pesan dan imajinasi yang kita sampaikan kepada penonton. Selain itu, menulis skrip juga dapat meningkatkan kemampuan skrip writingmu. Dan ya, video ini juga pakai skrip guys. Kedua, preparasi. Ada dua peran yang sangat penting dibalik sebuah video, yaitu kameramen dan aktor. Nah, jadi pastikan kalian sudah mempunyai teman atau seseorang yang dapat berperan menjadi salah satu diantaranya. Untuk aku sendiri, jika videonya hanya membutuhkan satu orang, aku menggunakan dua perangkat milikku yaitu sebuah handphone dan laptop kentang. Ini terseleron. Karena rekaman OBS di laptopku sangat tidak mendukung, jadi aku menggunakan HPku untuk merekam dan laptopku untuk memerankan aktornya. Cara gabung war lewat LAN. Kalian tinggal sambungkan dua gadget atau lebih dengan sebuah wifi. Atau jika kalian tidak punya wifi, tinggal nyalakan hotspot dan sambungkan keduanya. Tanpa ada data pun, kalian tetap bisa gabung dalam satu war. Kuncinya adalah, kalian harus tetap berada dalam satu jaringan. Cara gabung war jeruk jauh. Kalian harus punya akun Xbox terlebih dahulu, lalu kalian harus saling berteman satu sama lain agar dapat masuk ke war bareng. Kalau mabar lewat Xbox nggak bisa, kalian bisa menggunakan server. Dan jika kalian tidak punya uang untuk membuat server, maka... Aternos solusinya. Shooting. Sebelum melakukan shooting, cari atau buat lingkungan yang sesuai. Contohnya, jika kalian ingin membuat video dengan latar pemandangan gunung, kalian harus pindah dan mencari gunung. Dan jika latarnya berada di dalam sebuah rumah, kalian buat rumahnya terlebih dahulu menyesuaikan imajinasi kalian. Atau kalian bisa membuat latar seperti ini agar menghemat waktu. Pengaturan. Sebelum mulai rekaman, perhatikan langkah-langkah berikut. Setting Field of View atau FOV. Untuk video sinematik, aku sarankan gunakan FOV paling bawah, yaitu 30 untuk adegan dekat seperti di dalam ruangan. Dan 60 untuk adegan dengan banyak pemain dan gambar yang harus ditangkap. Nyalakan Hide, HUD, dan Hide Hand untuk menyembunyikan tampilan dalam game pada video kalian. Matikan view bobbing agar video kalian lebih smooth ketika mengambil gambar berjalan seperti ini. Trik sinematografi. Kamera angle adalah elemen penting dalam penceritaan visual. Contohnya seperti low angle, eye level, overhead shot, dan lain-lain. Untuk mendukung pembuatan video Minecraft sinematik, aku mempunyai beberapa trik menggunakan fitur-fitur di dalam Minecraft itu sendiri. Barrier block. Barrier block adalah blok penghalang yang tidak dapat dilihat oleh player yang tidak memegangnya. Barrier block dapat digunakan untuk membatasi pergerakan player atau mob. Kalian juga dapat menggunakannya untuk mengambil angle dari atas seperti ini tanpa menutupi bagian bawahnya. Cobweb. Cobweb dapat dipakai untuk membuat adegan menurun secara perlahan dari atas ke bawah seperti ini. Atau jika kalian ingin lebih cepat, gunakan efek slow falling. Levitation effect. Levitation berguna untuk membuat adegan naik ke atas. Agar partikel dari potion ini tidak terlihat, gunakan tekstur particle disabler yang dapat kalian cari di internet atau gunakan komen seperti ini. Game Mode Untuk game mode, aku menggunakan game mode kreatif atau spektaktor. Game mode spektaktor sangat membantu jika ruangan untuk kameramen terbatas. Dengan game mode spektaktor, kalian dapat merekam melalui dinding. Tapi hati-hati, jangan sampai kalian mengetik komen slash kill olentity, karena player dalam game mode spektaktor akan ikut mati. Dan sekarang waktunya syuting. Dan last but not least, editing. Dan inilah hasilnya. Terima kasih telah menonton! Dan itulah tutorial cara membuat video Minecraft Cinematic di Bedrock Edition. Jangan lupa untuk masuk server Discordku ya, teman-teman. Linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like videonya dan subscribe! Bye-bye!